Hai teman-teman, kembali lagi di channel Jordis Channel yang akan membahas tentang musikalisasi puisi dengan view-view perkebunan Review produk yang saya gunakan sehari-hari Dan juga tentang kegiatan operasional serta produksi di pabrik gula dan perkebunan tebu Sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like Kalau kamu suka videonya dan share ke semua sosial media kamu Supaya teman-teman kamu tahu bahwa ada channel youtube yang bermanfaat Kali ini saya mau bahas satu produk yang kemarin baru dibeli di salah satu marketplace Yaitu Tokopedia Ini Powerbank Powerbank Meraknya Sniper Kali ini saya mau bahas satu produk yang kemarin baru dibeli di salah satu marketplace Yaitu Tokopedia Kemarin Lagi ada promo Ini Powerbank Powerbank Meraknya Sniper Ngering gak tuh mereknya Karena Ini Merk ini diambil dari nama produsennya yaitu Sniper Indonesia Dan juga ini hard casenya Dan juga ini hard casenya Merk Sniper otomatis Yang pertama kita juga mau lihat Yang pertama kita juga mau lihat hard casenya dulu ya Namanya juga hard casenya warnanya hitam Elegal But Bikin ini jadi elegan Tulisannya di depan ini adalah Sniper Dengan corak tertentu Jadi tampilannya lebih elegan Dan hard case Hard case disini Keras Gak mudah berubah bentuk Dan Zipper nya pun Unik dari karet Kemudian Coba kita lihat Ini ada gantungannya Jadi kalau mau digantungin di tas Atau gantungan kunci Bisa Coba kita buka ya Nah Isinya sih simple Cuma agak pembatas ini Bisa dimasukin buat Power bank nya Dan juga Udah cuma gitu aja Simple sih cuman elegan Kalau ini sih kemarin Aku dapet Harganya 35 ribu Cukup ya buat hard case nya Kalau dulu sini Sekarang ini Power bank nya Sniper Coba kita cek packaging nya ya Coba kita bacain Ini Merek sniper Ada flight friendly Pojokan Tiga puluh tujuh watt hour Sepuluh ribu Mega Ampere Mili Ampere hour Duh ribu Mili Ampere hour Ada tulisan flight friendly Berarti aman ketika Dibawa Travelling Menggunakan pesawat Dan Diletakkan di Bagasi kabin Aman Kemudian ini Power Mereknya sniper Tipenya Power shot Serial S412201 Power shot S412201 Kapasitasnya 10.000 mAh Mili Ampere hour Portable charger Bisa di charge Otomatis diisi ulang Kemudian Oke Ada heat control teknologi Oke Nah ini uniknya nih Nah dibuka gini Set Di sini ada Di ujung sini ada Magnet nya Jadi Tutup gini Otomatis Tutup Dan dibuka Set untuk lihat Tampilan Power bank nya Keren sih Packaging nya Dan Overshot Portable Everyday Carry Jadi Mempermudah Untuk pengisian Daya Gadget Gadget Kamu Ape Kamera Dan lain Nah ini Over charge Protection Jadi Ketika Udah di Charge Atau diisi ulang Dan kemudian Daya yang udah penuh Jadi dia otomatis Mematikan arus Yang masuk ke dalam Power bank ini Jadi otomatis Aman Over discharge Protection Sama aja Tadi Hubungannya sama Ketika Melakukan isi ulang Daya Tapi udah Penuh Kemudian Over current Protection Arus nya pun Ada proteksi nya Power juga Ada proteksi nya Voltage Ada Short circuit Protection Pokoknya yang berhubungan Sama kelistrikan Arus kelistrikan Ada proteksi nya Di sini Anti Discharge Protection Maksudnya Ketika Nisi Dia bakal Ketika Nisi ulang Daya Dia bakal Nisi ulang Kemudian ketika Dibunakan Untuk mengisi ulang Gadget lain Maka otomatis Arusnya Ke arah Yang gadget nya Jadi gak mungkin Ada pertukaran Gadget Ketika dibuatnya Charge Gadget Eh Gak tau nya malah Baterai yang di gadget Yang tersebut Perkuatan Gak mungkin Itu ya Kemudian Sel protection Baterai-baterai sel nya Terlindungi Jadi Awet Kemudian Bagian shopping nya Tagline nya Light Portable And compact Kalau dilihat dari desain nya Emang Elegan Di luar nya Itok Kecil Ukurannya Dan dari belakang Product feature Dual input 5V 2A Micro USB Dan USB Type C Nah ini keren nya Input nya selain bisa Pakai micro USB Bisa pakai USB Type C Jadi Buat kalian yang sekarang HP nya udah charger nya mulai Pakai Type C Jadi Ketika Kabel bawaan dari sini hilang Atau keselip Dimana Kalian bisa pakai charger HP kalian buat Isi daya dari power bank ini Dan dual output 5V ampere 2,1 ampere Maksimal 2,4 ampere Jadi Input nya ada 2 1 micro USB 1 DSP Type C Dan output nya pun ada 2 2,1 ampere Kecepatan nya Harus keluarnya Tapi maksimal Kalau dipakai 1 ajar Bisa sampai 2,4 ampere Kemudian Simplicity design Desain nya simple ya Pak Coba nanti kita lihat High density High density Lithium polymer battery Otomatis nanti sel baterai nya Alet Kemudian How does it work No matter You get Micro USB Or USB Oke nih Tadi yang aku bilang Ketika Ada micro USB Maupun USB Type C Tetap bisa Ini sih gayanya Kemudian Spesifikasinya Kapasitasnya 10.000 mAh Dimensi nya Ada ini Ukuran nya ini Cuma 9 cm 94 mili Panjang nya Lebarnya 64 mili 6 cm doang 9,4 cm Lebarnya 6,4 cm Tingginya Atau tebelnya 2,4 cm 24 mm Ini warnanya Hitam Materialnya Plastik ABS Terus baterai nya Pake Poly lithium Baterai ya Awet Working temperature nya Bisa Dari 0,3 Sampai 45 Dari C Dan ini ada Sertifikat Keamanan nya Biasa Dari CE ROA 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 S FCC MSDS Baterai tipenya Poly lithium Battery Aplicable Object Bisa Untuk semua Universal USB Devices HP Kamera Dan lainnya Sebagainya Recharging time Kurang lebih 3 sampai 5 jam Dari Dayanya 0 Sampai Maksimal 12 Dbm Tergantung Dari Kemampuan Adapter Auto Mekas Auto Inner Face Double USB Oke Kita coba buka ya Nah ini ada Kartu garansi nya Di sini tertulis 18 bulan garansi Dengan syarat dan ketentuan Kartu garansi yang berlaku di Indonesia Masa garansi adalah 18 bulan Terhitung dari tanggal pembelian Garansi berlaku Untuk kesalahan pabrik Garansi tidak berlaku untuk perusahaan yang disuapkan oleh Yang pertama kesalahan pemakaian Seperti Kesalahan kejangan listrik Terjatuh Terkena cairan Biar bencana alam Banjir Kebakaran Petir Produk pernah dibuka oleh pihak yang tidak berwenang Jadi kalau pernah direparasi Atau Diperbahiki oleh pihak lain Bukan dari PH sniper Otomatis Garansi nya berkitar Dan permintaan claim Garansi Terus disertai kartu garansi Yang berstempel dan invoice Atau nota pembelian Stempel pembelian Yakni Dibeli kemarin Bukan ini harus Disi Ada nama pemilik Alamat pemilik Pemerhaf Alamat email Tipe produk Tanda pembelian Dan catatan-catatan Kerusakan Keluarannya Nah disini ada invoice nya Nah ini Jadi kalau mau mengerikan garansi Ini Tampilkan invoice nya Di dalam kotak yang tadi Dapet Nah ini Kabel USB Micro USB Dan juga Powerbank nya itu sendiri Lihat cuma segini Kecil banget Cuma 9,54 cm 6,4 cm Ada mereknya disini Power Shirt Sniper Ini seri nya S412201 Terus di bagian belakang nya ada Tadi model nya Kapasitas Input Output Baterai Input Nah ini Disini ada Buat gantungan Kalau misal mau dikasih Gantungan punca Gantungan yang tali itu Jadi mudah di bawahnya Kemudian Kemudian Disini ada Nah ini Dual Output Yang maksimal bisa sampai 2,4 Ampere tadi Terus disini ada input nya Yang atas USB Type-C Yang bawah micro USB Nah jadi Dan bagian samping ini Output nya Buat mengisi daya ke Gadget Lite Dan yang tengah ini Input Input buat mengisi daya ke Powerbank ini Kabel nya Untuk satu Tapi Gak ada Gak ada Kabel USB Type-C nya Jadi buat Jaga-jaga aja Nanti kalau misal Ketika kabelnya hilang Kalian bisa pakai USB Type-C Nah disini ada Empat titik Buat indikator Seberapa Daya yang tersisa Di dalam Powerbank ini Kita coba buat Ngecas HP ya Colokin dulu Nah disini Kalau Kelihatan Ketika dia Mengisi daya ke Gadget Lite Otomatis Lampu indikatornya Ini hidup Warna biru Dan empat Berarti ini Mesti penuh Jadi kalau Berkurang isi daya Yang ada di powerbank Otomatis Titik biru ini Atau lampu biru ini Bakal berkurang Keisi ya Nice Kalau untuk Baterai HP yang Padamu masih 2000 mAh Atau 3000 mAh Otomatis bisa 2-3 kali ngecas Metras Kalau yang baterinya 4000 mAh Terus Dua kali ngecas Lumayan Gue jaga-jaga ketika Di perjalanan Yang kalian Gak bisa Menemuin Stock contact Buat Isi ulang daya Gadget kalian Jadi Selama di perjalanan Aman Kalau dilihat Dari Desainnya sih Oke Keren Kecil Simple Elegan Warna Hikop Gak gampang Kotor Otomatis Sesuai kebutuhan Gak Harganya juga Kurang Bisa cek aja Nanti kalau mau Lihat produknya Cek link Di bawah Aku kasih linknya Di deskripsi Di bawah Jangan lupa cek Linknya Kalau kalian tertalik Langsung aja klik Langsung beli Jadi Bisa Langsung Bawa pulang Powerbank ini Langsung bisa dipakai Di rumah Di perjalanan Oke Itu dulu review Prodor kali ini Review jujur kali ini Itu nge-review tentang Powerbank dari Sniper Jenis Power shot Power shot Sniper Power bank Modelnya S412201 Kalau kalian Juga videonya Jangan lupa buat Like Dan Jangan lupa buat Subscribe Supaya channel ini Lebih terkembang lagi Dan Bisa memberikan Namfaat untuk Kamu Dan Sekeliling kamu Ini gitu dulu Video kali ini Sampai Jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.